Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dari sumpah pemuda, kita dapat mengambil nilai dan maksudnya, yakni yang berisi cita-cita dan semangat untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari jajahan negara lain, besarnya peran pemuda Indonesia dalam memperjuangkan peran pemuda Indonesia harus diakui oleh suatu bangsa. Setiap tanggal 28 Oktober, diperingati sebagai hari sumpah pemuda. Hingga kini, dikenang sebagai bagian peristiwa bersejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam fase memperjuangkan kemerdekaan. Di mana kita harus selalu membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara. Untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Kita juga harus membuat sesuatu rasa kokoh dan tebal rasa demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita juga harus memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Di mana kita selalu melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Untuk pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya daerah Nusa Tenggara Timur, diharapkan agar dapat menjadi generasi yang dapat menyatukan perbedaan dan memperkuat identitas nasional dan memperkokoh karakter bangsa. Di mana kita menguatkan tekat dan semangat untuk membangun negeri dengan berpegang teguh pada Pancasila dan ajaran agama agar menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan sesama. Sejarah mencatat, tidak ada perubahan besar untuk kemajuan bangsa di Indonesia maupun di dunia tanpa perang dan sumbangsi pemuda. Pemuda selalu menjadi motor penggerak pembangunan yang konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa dari pemuda untuk Indonesia maju. Kiranya dengan memperkenyati hari Sumpah Pemuda ini yang kita rayakan setiap tanggal 28 Oktober, Selalu membangkitkan rasa nasionalisme kita untuk selalu mencintai tanah air tersendiri dan selalu memperjuangkan rasa keadilan dengan saling menjaga dan bergotong royong untuk membangun negeri kita. Sekian